bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahmi isanin la yuddin allahu manfa'na minu alam tanah wa'limna mayanfa'una wazidna ilmah alhamdulillah ikhwanifiddin rahimah wa rahimah Allah kita lanjut kembali pembahasan kita ada sesi ke 30 kita lanjut halaman nah sebentar dulu tadi yang terjemahkan kalimat berikut ini itu sudah bisa betul kan kalimat yang terlihat salah roja atil bintaini lihat roja atil bintaini roja atil bintaini roja atil bintaini roja artinya apa kembali bintaini dua anak perang puan lihat aturannya ini aturan penting untuk fiil fa'il itu ini saja kuncinya nih satu kalau fiilnya itu mu'annas mafa'ilnya itu mu'annas maka fiilnya diberi tanda mu'annas mu'annas coba lihat ini perempuan ini sudah perempuan belum sudah ya ini sudah perempuan syarat pertama sudah terus jumlah sekarang kalau fa'il itu satu maka fiil juga satu disini dua kalau fa'il itu dua fiil tetap satu kalau fa'il itu jamak fiil tetap satu lihat roja atil satu apa dua satu kan coba diirob dari roja atil huwa hua roja'a huma roja'a hum roja'u hiya roja'at hiya gantinya berarti sah satu ini sudah betul tinggal ini satu lagi syarat satu syarat dua syarat tiga jika fiilnya maaf fa'ilnya itu disyaratkan harus marfu iya kan coba lihat ini sudah marfu belum ini isim apa isim musana isim musana marfoknya dengan apa marfoknya dengan apa marfoknya dengan alip ini masih dengan ya berarti diganti jadi ya jadi roja'at hiya itu yang benar sudah betul kayaknya satu lagi musafi rina wa musafi runa musafi runa syaratnya lagi lihat musafi runa ini fa'il muzakar apa muanas disini muzakar sudah gak ada taknya soalnya lalu lihat jumlah kalau musafi runa jumlahnya apa jama ini jama apa muzakar salim lihat yarkabuna berasal dari kata apa lihat lihat yarkabunya saja karena ini fiil muzari coba di tasrib huwa yarkabu huwa yarkabu huma yarkabani hum berarti hum jumlahnya berapa ini jama akan harus diubah jadi saat satu iya kan jadi satu perlu dikasih tanda tak atau tidak kenapa kenapa laki-laki ya jadi yarkabu mis padahal dari kisi-kisi sudah ketebak itu sebenarnya apa terus dua guru perempuan telah hadir dua guru perempuan telah hadir hadir dulu bahasa Arabnya apa hadir dua guru perempuan satu guru mudarrisu iya kan di ini satu guru perempuan dua guru perempuan al mudarrisatani iya kan di ini satu guru perempuan dua guru perempuan al mudarrisatani lihat aturannya ini dua fiilnya tetap satu kan hadoro kan gantiannya hua iya dah wes beres sekarang aturan muannas muzakar lihat failnya muannas sama muzakar ini dua guru perempuan berarti muannas berarti harus diberi tanda muannas tambah ini pake mudarrisatani apa mudarrisata ini kenapa marfu mas ini marfu pake yang marfu karena sebagai fa ihil intinya tiga syarat ini ingat baik-baik fiil fa'il muannas muannas muzakar nanti muzakar jumlah kalau failnya satu maka fiilnya tetap satu failnya dua fiilnya tetap satu failnya jama fiilnya tetap satu lalu fail itu marfu wes cuma tiga itu saja tiga ini dipahami bisa kerjakan soal-soal tadi mungkin lagi ngantuk aja atau hilaf hilaf itu dimaafkan namun tetap salah disini baik sekarang kita lihat ada satu latihan lagi dibawahnya latihan menerjemahkan ke dalam bahasa Arab coba edi hapus fawaf vautimah telah menulis surat 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 bahasa Arabnya ar-risalah Bisa juga sebenarnya kitab Arisalah bisa juga Alkitab Alkitab juga itu bisa diartikan surat Sekarang lihat Fatimah Diterjemahkan dulu satu persatu Acak dulu Fatimah telah menulis surat Ini Fatimah dulu ya Fatimah Ditanuin atau enggak? Ditanuin atau tidak Fatimah? Tidak ditanuin Ingat ini tidak ditanuin Ismulazilah ya? Sorry Telah menulis Telah menulis Katabah Ini dulu Acak dulu Surat Arisalah Namun ingat Ini surat ya Fatimah mana pelagunya disini Kalau dalam bahasa Indonesia tadi Fatimah Ini pelaku Berarti sebagai fa Fa'in Siapa yang menulis Fatimah? Yang ditulis itu apa? Surat Ini maf'ul Di Urutannya Urutannya Buat dulu dari fiilnya Katabah Katabah Fatimah Fatimah Arisalah Gini Gini ya Lihat Kalau fa'il Marfu Kalau maf'ul bih Arisalata Mansub Harus dibidakan Maka disini Maka disini Fatimah itu Harokatnya Doma Kalau Arisalata Fathah Sekarang tinggal penyesuaian Ini sudah marfu? Sudah Fa'il sudah marfu kan? Sudah Biasa marfu Terus Lihat Jenisnya dulu Fatimah Mu'anaz Sama Mu'zakar Maka fiilnya Harus diberi tanda Mu'anaz Tambah apa? Tata Katabah Lihat jumlahnya Fatimah jumlahnya berapa? Satu Katabah sudah? Satu Betul Jadi Katabat Fatimah Turrisalata Mudah bukan? InsyaAllah InsyaAllah Ayahmu telah pergi ke kebun Satu lagi Dua dulu Dua saja Ayahmu apa? Ayahmu Masuk Asma'ul Khamsa Pasuk Abuka 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 Telah pergi Pergi Zahabah Telah ya Kebun Jannah 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 atau Bustan Hadikah Juga bisa Ilal Jannah Saja Atau Adikah Atau Pelakunya siapa disitu pelakunya? Ayahmu Ayahmu Berarti ini Ayahmu Fa'il Kata kerja yang mana? Zahabah pergi Ini fi'il Ilal Tujuan Itu di belakang biasanya Sekarang kita Ubah kalimatnya Jadi fi'il dulu baru fa'il Fi'ilnya depannya Zahabah Fa'ilnya Ingat fa'ilnya itu marfu ya Sudah marfu atau belum disini? Sudah marfu Sudah ya? Karena nanti mansupnya dengan Fathamab Mansupnya dengan Alif Majurnya dengan Ya Kalau tadi Abu Bakrin Terus jadi apa? Abah Itu diubah Bakrin Terus jadi? Abi Bakrin Jadi yang berubah itu di tengahnya Berarti marfunya dengan? Wow Alif Ya Zahabah Abu Ka Ilal Hadikah Ues Lihat sekarang Penyesuaian lagi Abuka apa fa'ilnya? Muzakar Fi'ilnya sudah muzakar belum? Sudah Sudah Jumlah fa'ilnya berapa? Satu Satu Sudah marfu Wis Satu lagi Mariam Sedang Minum Susu 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 Yang pertama sudah? Nikipun Foto dulu Foto dulu Coba Mariam Sedang minum Minum bahasarapnya apa? Shariba Namun sedang Yashrobu Susu Al-Labanah Kalimatnya Lihat Kita sekarang Ubah Mariam Sedang minum Susu Fi'ilnya Di depan Mariam 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 Maka Fi'ilnya Harus diberi tanda Karena ini film motori Tanda muhanasnya di Tashrobu Lihat jumlahnya Mariam jumlahnya satu kan Tashrobu sudah satu Seperti itu Catat dulu catat Sudah ya Sekarang Kita lanjut Ke Naibul Fa'ili Yang kedua Halaman 37 Naibu artinya Pengganti Al-Fa'ili Penaku Yaitu pengganti Fa'il Ini masih pembahasan Isi Marfo Maka Lihat penjelasan Alaman 37 Ustadz Aceh mengatakan Naibul Fa'ili adalah Huuwa ismun marfu'un Waqa'a Waqa'a ba'dal fi'lil majhuli Wa dalla alaman Waqa'a alayhi'l fi'lul Naibul Fa'il adalah Naibul Fa'il adalah Isi marfu' Jadi masih isi marfu' Waqa'a terletak Waqa'a terletak Ba'da setelah Fi'lil majhul Setelah fi'l majhul Fi'l majhul itu apa? Fi'l majhul Kata kerja Pasif Kata kerja Pasif Yaitu tidak Disebut Pelakunya Wa dalla dan Menunjukkan Wa dalla dan Menunjukkan Alaman Atas Man Orang Waqa'a Alayhi'l fi'lul Yang Ditimpa Fi'lul Pekerjaan Dalam kurung Objek Dalam kurung Objek Jadi masuknya fi'l majhul Tadi kita buat contoh Nih Bulfa'il ini Lihat Kita tadi buat contoh Seperti ini Doro'ba Ali memukul anjing Aliun Kalban Ya Ini kata kerja Ini memukul Ini pelakunya Ali Fa'il Ini anjing Mah'ul bi' Nah sekarang Pelakunya Kita hapus Fa'ilnya Kita hapus Sudah Tidak ketahuan lagi Kalbannya Kita munculkan Dia ganti Posisi fa'il Jadi Mah'ul bi' Mengganti Mah'ul bi' itu objek ya Objek Mengganti Posisi Fa'il Maju ke depan Jadi kalbun Jadi kalbun Jadi kalbun Namun posisinya Disebut ini Na'ib Na'ib Fa'il Disebut na'ib Fa'il Satu lagi Yang mesti diubah Kata doroba Karena doroba Masih kata kerja Pasif Maaf aktif Fi'il ma'lum Ini masih fi'il ma'lum Ya Kita ubah jadi fi'il majhul Kemarin sudah kita bahas Fi'il ma'lum Diubah jadi fi'il majhul Gimana kalau untuk fi'il ma'lum Jadi majhul Awalnya di Duma Sebelum terakhir di Kasra Jadi Duriba Jadi kalimatnya menjadi Duriba Kalbun Kalbunnya bukan fa'il Namun na'ibnya Fa'il Penggantinya Fa'il Dia sebenarnya objek Dimajukan ke depan Fa'ilnya di Hapus Namun ingat fi'ilnya ini Jadi majhul Pelakunya disembunyikan Iya Perubahan harokat saja Iya Lihat Contohnya di buku Sama Doro ba'aliun al-kalba Cuma pakai aliflam Ali dihilangkan Jadi duribal Kalbu Lihat contoh yang kedua Mau tulis dulu Tulis dulu Mudah kan Bahasa Arab Syaribah 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 contoh kedua lagi kasarotil bintu al ina'ah kasarotil memecah kan al bintu anak peram puan al ina'ah bejana fa'ilnya yang mana? yang memecahkan siapa? anak perempuan berarti ini fa'il yang dipecahkan bejana berarti maf'ul bi ini fi'ilnya ingat kenapa? dibuat kasarotil karena perempuan diberi tanda mu'annas nah sekarang anak perempuan yang ingin disembunyikan karena anaknya sendiri takut nanti ini tetangga yang punya bejana dipecahin kita hapus lalu maf'ul bi tadi maju ke depan lempatin posisi fa'il jadi na'ifah fa'il jadi al dari fathah ubah jadi dummah posisi nya sebagai apa? na'if fa'il apa lagi yang mesti diubah? fi'il ini fi'il maklum dirubah jadi fi'il? majhul kasarot jadi? kusirot lihat sekarang ini pakai kusirot turun ya kusirotil ini sudah fi'il maklum majhul jadi majhul nah aturan antara na'ifahil dengan fi'il sama seperti fi'il dengan fa'il jadi na'ifahil dengan fi'il ya sama dengan fa'il dengan fi'ilnya berarti lihat na'ifahil aturan yang pertama marf'uk sudah marf'uk belum? sudah ya na'ifahil ya aturan yang kedua kalau sejenis ya na'ifahil mu'annas maka fi'ilnya juga mu'annas kalau mu'zakar mu'zakar lihat ina bujana itu dalam bahasa Arab ini mu'zakar maka pada fi'ilnya juga harus mu'zakar berarti apa yang harus dihilangkan? ina itu jumlahnya satu jumlahnya satu maka aturan jumlah juga pakai kalau na'ifahilnya satu maka fi'ilnya satu kalau na'ifahilnya dua seterusnya fi'ilnya tetap satu jama' juga tetap satu maka disini lihat jumlahnya berapapun disini ini tetap satu sudah tepat seperti ini jadi kalimatnya menjadi kusirol ina'u tidak pakai tak lagi dua dua lagi sudah ya? sekarang apa lagi jadi contohnya yashrobul waladu al-labana yashrobu al-waladu al-labana liat yashrobu artinya apa? minum walad? anak laki-laki anak laki-laki laban? susu mana pelakunya disini? failnya mana? siapa yang minum? anak laki-laki anak laki-laki minum susu yang diminum apa? susu berarti maful binya susu susu kata kerjanya yashrobu nah sekarang karena mungkin ini susu susu curian anaknya disembunyikan atau sudah diketahui yang minum ya anaknya sendiri maka al-labana maju ke depan jadi al-labana fatha menjadi doma marfu posisinya jadi naib fail sisa fiilnya kalau fiil madi tadi ubahnya doroba jadi duriba kasar jadi kusiro sekarang ini fiil modori lihat sebelumnya aturannya kalau ini yashrobu menjadi aruka depan di doma sebelum terakhir fatha sebelum terakhir fatha ini loh di awal ini jadi doma ini jadi doma yang ini fatha jadi apa? sekarang sesuaikan lagi laban orang arab itu anggap muzakar maka yang fiilnya juga muzakar sudah tepat ya jumlah al-laban itu satu fiilnya juga tetap satu sudah tepat al-labanu marfu sudah tepat itu pengecekan terakhir terakhir baru pengecekan dicek dulu mudah bukan? insyaallah terus yang keempat contohnya saya sebutkan detail sekali contohnya biar paham itu kalau kayak gini kan gak paham-paham sekarang contoh lagi yadribu muhammadun al-hirrata yadribu muhammadun al-hirrata yadribu artinya apa? memukul ya muhammadun muhammadun muhammad al-hirrata kucing lihat pelakunya siapa? muhammad muhammad sebagai fa'il yadribu sebagai fi'il al-hirrata sebagai yang dipukul ma'ul bih sekarang muhammad dihilangkan karena takut ketahuan muhammad dihapus ya lantas kucing al-hirrata menempati posisi fa'il jadi apa? al-hirrata tuh menjadi posisinya menjadi naib naib fa'il lalu fi'ilnya sekarang diubah ini jadi dari maklum kita ubah menjadi majhul ya teribu jadi apa? kalau tadi yashrabu jadi yashrabu kalau yadribu jadi yudrabu awalnya di doma sebelum akhir di fatha yudrabu lhirrata ini jadi majhul dicek ulang naib naib fa'il harus marfu sudah marfu ya naib fa'il dengan fi'ilnya harus sama kalau mu'annas sama-sama mu'annas hirrong mu'annas sama mu'zakkar kenapa mu'annas ada tak marbutah iya betul pak jelani betul maka fi'ilnya diberi tanda mu'annas tanda mu'annasnya bagaimana? pak dingin ya ribut ya diganti tak untuk fi'il muduri ini diganti tak jadi tudurabun hirratu lihat jumlahnya hirr berapa? satu fi'ilnya tetap satu kalau disini mau hirrothani tetap disini juga satu sudah nah aturan-aturannya itu sudah sama satu sampai tujuh seperti di buku satu naib fa'il harus selalu marfok sudah kan? terus dua naib fa'il harus selalu diluih oleh fi'il majhul sudah kan fi'il majhul tadi? sudah naib fa'il asalnya mafulbih karena fi'ilnya tidak ada maka ia menggantikan tempat fa'il yaitu fi'ilnya dihapus naib fa'il itu gantikan mafulbih mafulbih maksudnya gantikan fa'ilnya jadi naib fa'il yang keempat setiap ada naib fa'il maka fa'il mesti dihilangkan jadi gak mungkin ada pengganti dengan yang diganti yang kelima bila naib fa'il musanna atau jama dua atau jama maka fi'ilnya tetap dalam keadaan mufro tetap satu bila naib fa'il itu mu'annas maka fi'ilnya diberi tanda mu'annas kalau fi'il ma'di tambah tak di belakang fi'il mundhari pakai tak di depan bila mafulbihnya dua atau lebih maka yang pertama menjadi naib fa'il sedangkan yang kedua tetap mansub sebagai mafulbih contohnya nanti setelah istirahat dulu lima menit alhamdulillah nah itulah video-video darusulihin tv dukung darusulihin dan jangan lupa subscribe videonya biar mendapatkan ingatan terus setiap hari selamat menikmati 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 Terima kasih.